Intro Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Aris Tim Tutorial Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat logo seperti di thumbnail video tadi Oke, sebelum ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe-nya kelebih dahulu dan tekan tanda loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi secara gratis dari channel ini Oke, nanti untuk bahan-bahannya akan saya sediakan di link deskripsi, teman-teman bisa cek sendiri Nanti ada mentahan batiknya ya, yang warna baru pastinya Oke, langsung saja jika teman-teman sudah siap untuk edit, kita langsung saja ke apk pixelabnya Oke, disini kita pilih ukuran layar, titik tiga bagian pojok kanan atas, imaxes, lalu kita pilih youtube channel banner untuk ukurannya Disini kita buat teksnya dulu, seperti di thumbnail video tadi Temanya tema youtube, kita tambahkan padding Nah, seperti ini kita susun dulu teksnya Kita ubah fontnya ya Saya akan pakai font Air strip Nah, yang ini ya Oke, seperti ini kita tambahkan style untuk efek miringnya Nah, seperti ini Agak kita perbesar seperti ini Jika masih mepet, kita tambahkan padding saja untuk bagian pinggirnya Nah, seperti ini Disini kita susun dulu teksnya Kita copy Kita pilih terusannya Nah, seperti ini Kita sesuaikan Untuk ukurannya Kira-kira seperti ini ya Kita pasang Kira-kira selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati warnanya ya disini adalah bagian yang paling penting untuk kombinasi warnanya agar hasil logonya itu maksimal oke kita mulai ke huruf pertama dulu Y akan saya contohkan seperti ini agak kita miringkan seperti ini ya nah seperti ini kita ke bagian teks selanjutnya yang selanjutnya akan saya pilih warna hitam putih saja kita ubah warna hitam ini agak kesini nah seperti ini ini putih lakukan saja seperti ini teman-teman bisa sesuaikan jika warnanya kurang pas oke jika sudah kita tekan oke ya nah seperti ini kira-kira kita cek list jika sudah pas lalu ke huruf selanjutnya untuk huruf U kita coba warna ini juga yang huruf T kita samakan saja warnanya putih nah seperti ini yang ini teman-teman bisa turut disini nah seperti ini ya teman-teman bisa screenshot saja jika ingin merubah warnanya seperti ini oke jika sudah kita klik oke saja lalu disini kita menambahkan setruk ya kita jadikan satu saja ini semua kita oh ya jadikan satu nah seperti ini kita coba tambahkan setruk warna apa ini hitam saja ya nah seperti ini kira-kira kalau putih kita tambahkan putih kita tambahkan putih dulu ya kita paskan ke tengah-tengah seperti ini lalu kita huruf T nya itu ketinggalan kita kembali dulu kok bisa ketinggalan kok bisa ketinggalan kita jadikan satu nah seperti ini teman-teman harus teliti ya kita tambahkan setruk warna putih dulu disini lalu kita paskan ke tengah-tengah kita copy ya paskan ke tengah-tengah lagi kita jadikan satu disini lalu disini kita tambahkan setruk lagi warna hitam nah seperti ini jadinya oke jika sudah kita paskan ke tengah-tengah kita kunci saja setruk nya agak kurang ini ya nah seperti ini kita tambahkan teks untuk variasinya akan saya buat seperti ini saja nah seperti ini kita pilih wedding lalu kita pilih font nya ya saya pilih font ini saja sama font nya kita tambahkan style juga untuk efek miring nya untuk yang ini akan saya buat warna putih saja ya lalu kita tambahkan mentahan logo youtube nya nah ini kita cari nah yang ini nanti akan saya sediakan di link deskripsi video teman-teman bisa cek saja nanti nah sesuaikan saja besarnya ukurannya oke langkah selanjutnya disini kita tambahkan setruk saja kita jadikan satu dulu ini antara logo youtube sama teks nya bisa kita copy dulu untuk bagian nanti ya kita taruh di bagian bawah sini dulu gak apa-apa kita jadikan satu yang ini dulu nah ini nah seperti ini disini saya ingatkan menambahkan setruk nya warna hitam ini secukupnya saja ya karena nanti ada setruk nya lagi di nanti ada setruk nya lagi kita tambahkan setruk tiga saja untuk logo teks nya yang utama ini atau gak kita tambahkan ya tiga saja jika sudah kita tambahkan setruk warna hitam yang untuk yang official ini kita tambahkan warna hitam nah seperti ini tambahkan empat gak apa-apa lalu teman-teman bisa perkecil terlalu banyak ini setruk nya kita tambahkan secukupnya saja nah seperti ini kita tambahkan dua saja lalu kita perbesar seperti ini teman-teman bisa sesuaikan letaknya bisa teman-teman taruh disini ya di atas sini nah seperti ini jika sekiranya sudah pas kita ke teks selanjutnya yang ini nah teman-teman bisa taruh disini saja nanti tadi kita tambahkan efek style ya sudah apa belum tadi akan saya ubah menjadi nama channel saya saja nah seperti ini agak kita perkecil ya lalu disini kita untuk warna kita pilih warna yang biasa saja ya nah lakukan seperti ini saja nah seperti ini kurang kurang kesini biru saja kita awali dengan huruf biru untuk T nah seperti ini kita tambahkan warna apa ini kita sesuaikan dulu nah seperti ini untuk ini kita pilih oranye lalu kita tambahkan struk warna putih ya secukupnya saja berapa 6 ya 6 saja teman-teman bisa taruh disini jika sekiranya sudah pas semua kita jadikan satu saja semuanya ini nah seperti ini karena kita akan menambahkan efek selanjutnya kita pilih 3D shape ini ya nah seperti ini kita pilih oblique lalu untuk depth kita sesuaikan saja kita pilih 2 dulu kita pilih 2 dulu ya untuk darken kita fullkan untuk yang ini kita tarik ke bagian mana kita sesuaikan dulu coba kita pilih sama saja ya kita pilih satu saja karena nanti ada lagi ya ya satu saja lakukan seperti ini lalu kita paskan ke tengah-tengah seperti ini lalu kita copy lalu kita paskan ke tengah-tengah lagi kalau tidak seperti ini kita tidak bisa menambahkan efek selanjutnya ya nah kita jadikan satu saja lalu disini coba kita tambahkan setruk warna putih atau tidak kita tambahkan 3D shape lagi untuk untuk efek untuk efek selanjutnya kita pilih oblik untuk depth kita pilih satu dulu sudah kita turunkan untuk warna bisa teman-teman memasukkan kombinasi warna seperti ini ya nah seperti ini teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa screenshot saja jika sudah kita checklist saja lalu yang bagian bawah ini sesuaikan paskan nah seperti ini ya sama seperti yang ini disini untuk darken ya kita nolkan jika sudah kita cek list saja seperti ini lalu kita paskan ke tengah-tengah lagi lalu kita copy kita paskan ke tengah-tengah lagi ya lalu yang atas ini klik yang atas kita pergi ke 3D save lagi untuk optic angelnya kita tarik ke bagian bawah sini nah seperti ini ini juga nah seperti ini ya jadinya kita jadikan satu jika sekiranya sudah pas semua lalu kita ubah warna backgroundnya agar hasilnya kelihatan kelihatan warna hitam nah seperti ini kira-kira lalu disini kita perkecil karena kita akan menambahkan mentahan logo yang sudah saya siapkan nah yang ini kita kunci saja logonya kita taruh di bagian sini disini disini kita akan menyesuaikan oke kita sesuaikan dulu untuk letaknya teman-teman juga bisa atur seperti ini akan dimiringkan lebih bagus yang mana terserah teman-teman teman-teman ya coba kita tambahkan setrop warna putih untuk logonya lebih mantap atau tidak jika lebih mantap tambahkan saja lebih bagus seperti ini ya teman-teman bisa sesuaikan seperti ini kayaknya ini sudah pas ya jika sekiranya sudah pas kita jadikan satu saja nah seperti ini tunggu dulu kita akan mencoba menambahkan efek untuk mentahannya kita tambahkan efek campos seperti ini ya jadinya lalu kita coba tambahkan 3D lebih mantap ini seperti ini saja teman-teman lebih mantap jiwa apa itu mantap jiwa oke jika sekiranya sudah pas kita jadikan satu semuanya menurut saya sudah pas ya lalu disini teman-teman pilih transparan nah seperti ini lalu teman-teman save saja untuk custom ini kita pilih ultra saja lalu kita save oke semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa jika teman-teman menyukai video ini klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya oke sampai jumpa di video selanjutnya sukses selalu